Cerita kudeta posisi putra mahkota di Arab Saudi mencuat di media, Perdana Menteri PM dan putra mahkota saat ini Muhammad bin Salman memperingatkan putra mahkota sebelumnya Muhammad bin Nayef. Dalam laporan The Guardians disebutkan bahwa MBS mengancam Nayef bila menghalangi promosinya sebagai pewaris tahta Saudi. Nayef dan MBS merupakan sepupu. Awalnya Raja Salman mengangkat Nayef menjadi putra mahkota di 2015, namun pada 2017 Raja Salman memecatnya karena tuduhan pengguna narkoba dan hal ini memunculkan laporan kudeta. Saat ini sudah lebih dari 5 tahun Nayef diasingkan, insiden itu disamakan dengan Godfather ala Saudi. Di tahun 2018 dan 2019 ia diberi kebebasan relatif seperti pergi berburu di pedesaan dan tampil di pernikahan dan pemakaman kerajaan. Namun pada Maret 2020 peruntungan Nayef berbalik lagi para pejabat menggerbek retret gurunya di dekat Riyad dan menahannya bersama dengan beberapa staf. Sumber yang sama mengatakan kepada surat kabar bahwa menjelang akhir tahun 2020 Nayef dipindahkan lagi ke kompleks istana Yamamah, kediaman Raja Salman di Riyad. Ia diawasi setiap saat oleh kamera CCTV dan tidak diperbolehkan meninggalkan unit yang dihuninya. Pada 2021 para bankir dan pengacara Nayef di Eropa dilaporkan telah menerima permintaan pengiriman uang. Meski asetnya di Saudi di Sita, Nayef diakini memiliki properti bernilai miliaran dolar di luar negeri.